Dari lahir, gudak ceren, gudak ceren, gudak ceren Gue keci, 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 gue keci Ada cewek yang keci dari lahir, sudah jelas, Lepika masih disini Yang aku denger katanya bosen banget ditanya kapan punya anak, jadi kapan punya anak? Ya, katanya bosen ditanya, aku denger gosipnya gitu Sebenernya bosen sih Sebenernya kalau bete atau bosen sih enggak Maksudnya kayak yaudah santai aja, kayak semua orang juga ngalamin itu Kayak semua orang yang sudah menikah dan belum punya anak pasti ditanyain gitu Aku juga sekarang lagi pengen punya anak kedua, aku belum-belum aja Cuman yang ada lemak lagi, lemak lagi bete Nah sama, biyamin, baso, isinya pansir Kalau diisi udah, diisi tiap pagi sarapan Iya, sarapan Cuman belum jadi Keluar lagi tengah hari Gak apa-apa sih, memang benar begitu Kadang-kadang kita ngeliat orang menikah, kita tuh Atau kita, saya juga kadang-kadang semua ngeliat Oh dia belum punya anak, dia ini Ya sebetulnya bukan urusan orang lain juga ya Betul Semua orang kan punya planning-planning sendiri gitu Mungkin kamu juga sibuk dengan bisnis kamu Seperti halnya artis-artis Hollywood yang sekarang lagi sukses dengan bisnis-bisnisnya Semuanya punya, iya semuanya hampir, semuanya punya bisnis Ada bisnis ya te? Bisnis, bisnis apa namanya, skincare, bisnis baju, atau apa Kamu punya bisnis? Kalau aku, itu bisnisnya itu adalah, aku ada jualan barang-barang yang unik-unik Apa? Ihh, semuanya unik-unik, dapatkah sekarang juga? Kamu bingung, cari kado yang unik untuk saudara, papa, mama, teman, dan juga adik Romo-nya kelamaan, romo-nya kelamaan Ada itu, jadi itu barang isinya, kado-kado, barang-barang yang unik-unik Oh jadi berarti aku bisa cari? Banget ya, dapatkah sekarang juga? Jadi ada Instagramnya, etalage underscore ide Etalage? Salah spelling dong, masa etalasnya spellingnya etalage? Masalahnya, nyebutnya, kalau setiap nyebut etalas, orang tuh nyarinya etalas Gitu nulisnya Jadi aku, yaudah bilang aja etalage, tapi baca etalas sebenarnya Oh gitu, jadi bacanya apa? Oh kalau G kan bacanya E, etalah E Enggak gitu juga ya? Itu di baca gitu kalau aku punya Hannah Julio Oh itu Hannah Julio, itu G juga, bukan G Oh iya, bukan G ya Kita ribet ya obrolan kita, gak nyampe kemana-mana Seunik apa bisnis kamu, tapi aku mau kasih lihat dulu bisnis-bisnis di Hollywood Sama gak seperti uniknya bisnis mereka? Ini bisnis teman-teman aku di Hollywood Let's go friends, show them Ada berbagai cara untuk menginvestasikan sebagian dari penghasilan kita Salah satunya dengan cara berbisnis Bahkan artis-artis Hollywood ini rela menyisikan sebagian penghasilannya untuk berbisnis Selain pekerjaan utamanya sebagai bintang Hollywood Artis-artis ini sangat menekuni bisnis mereka yang bisa dibilang cukup unik Pertama, rapper papan atas Nelly Menjual minuman berenergi buatannya sendiri dengan merek Pimp My Juice Bisnis ini sangat bertolak belakang dengan karir musik Nelly Tapi keseriusannya dibuktikan dengan dilujurkannya single dengan judul yang sama yaitu Pimp My Juice Yang lebih unik, Nelly selalu membawa botol Pimp My Juice kemanapun dia pergi agar bisa diabadikan oleh paparazzi Yang kedua adalah Jessica Alba Aktris pemeran Invisible Woman dalam Fantastic Four Rise of the Silver Surfer ini Sejak tahun 2012 terjun dalam dunia eco-preneur Yaitu bisnis yang ramah lingkungan Alba mendirikan Anus Company Yaitu perusahaan yang menjual produk-produk kebutuhan bayi yang ramah lingkungan Untuk setiap produk ramah lingkungan yang dibeli di Anus Company Seperti popok, bedak organik, hingga deterjen ramah lingkungan Kita akan memberikan sumbangan terhadap keluarga yang membutuhkan melalui sejumlah kemitraan Dengan organisasi nirlaba yang bekerja pada isu-isu sosial dan kesehatan Berikutnya siapa sangka artis Hollywood sekaligus miliarder Paris Hilton tertarik dengan scrapbook Ketertarikannya itu membuat Paris membuka bisnis yang menjual aksesoris yang membuat scrapbook Paris meyakini bahwa di era digital ini masih banyak remaja perempuan yang masih senang membuat scrapbook Karena itu, Paris menjual aksesoris scrapbook yang cantik dan glamour sesuai dengan karakternya Terakhir diva pop Christina Aguilera Baru-baru ini mengumumkan bisnis terbarunya Yaitu kursus vokal online yang diberi nama masterclass.com Pengalamannya menjadi juri dan mentor pada ajang pencarian bakat The Voice Yang mengharuskan Christina mengajarkan dan memberi tips vokal untuk para kontestan Mendorongnya untuk membuka bisnis dan menyebarkan ilmu yang ia miliki Tuh teman-teman aku bisnisnya dari jus, skin care, ada macem-macem ya Keren banget sih teta temannya Jadi aku barang-barangnya itu apa? Unik-uniknya itu apa? Jadi pokoknya semua yang konsepnya unik ada di toko aku Itu barang-barang dapetinnya dari mana? Macem-macem, ada yang import dari Jepang, ada yang dari Korea, ada yang dari Cina, macem-macem Oh, kamu dapetinnya kamu harus traveling dong? Iya dong, kadang-kadang kalau misalnya jalan Karena awalnya setiap kali jalan-jalan, aku tuh kalau bawa oleh-oleh malah cari yang unik-unik gitu Tiba-tiba ada gelas yang bisa muter sendiri, bisa ngaduk sendiri Ada yang gelas yang bisa minum sendiri gak? Enggak dong, pete, abis dong Gelas bisa muter sendiri Jadi kalau dipencet, kalau dipencet gini dia bisa ngaduk sendiri Jadi kita gak usah susah payah mencari sendok dan ganduk ke dapun Dan capek, kan masih mungkin sendok itu eh Tete, aku kan kerja seharian, satu jam Kemarin itu otot-otot aku tuh pada pecah deh gara-gara handuk Cuman kan handuk, tete Oke, 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 jadi kita bisa gelas itu jadi ada di toko kamu Ada lampu, lampu yang bawahnya nyala-nyala Itu lampu para artis, tapi depunya belum Aku lupa lagi gak pake Lampu bawahnya nyala-nyala Iya Tapi lampu aku di rumah semuanya nyala Eh, sepatu di bawahnya Ada nyala-nyala gitu Sepatu di bawahnya ada lampunya Cocok jika saat rumah kita lagi mati lampu Bisa dipake untuk ke disko juga Wah, pas banget deh Untuk orang-orang yang kece-kece Hey, siapa ini disko udah ada lampu, kita ke kuburan disko Tete, kalo misalkan kita gak pake sepatu yang ada nyala-nyalanya Setiap gerakan-gerakan kita gak bisa diperhatikan sama orang lain, tete Kalo kita pake selambut, tete, dusak, 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 dusak Itu orang-orang yang kece-kece Tapi aku pengen tau, jadi kamu seringnya travelingnya itu seminggu Seminggu tuh berapa kali atas sebulan atau apa? Oh, kalo dulu sih sering, tete Agak lumayan sering Cuman kalo sekarang udah mulai agak-agak dikurangin Karena sebenernya gini, kalo misalkan kayak keluar kota Atau misalkan kayak keluar negeri Itu misalkan kalo kerjaan Biasanya kan ada I.O. yang ngurusin masalah hotelnya Atau misalkan kayak booking pesawatnya Kalo misalkan kayak emang sengaja jalan sendiri Niatin buat kayak hunting barang Atau misalkan sekedar cari inspirasi Gitu kayak males gitu ribet Ngurus tiketnya, ngurus hotelnya Oh my God Kamu sungguh terbelakang, sis Sis, gimana dong Sis, sekarang kan sudah ada travel loka, bro Gimana, Em? Aku bingung kamu sih satu pergerusi Travel loka, jadi ini kan Astaga, ya Allah Gimana sih yang ngasih tau aku? Ini bisa untuk booking hotel Gak usah ribet, bisa disitu juga Bisa booking tiket pesawat Bisa disitu juga Jadi hotel sudah beres Pesawat sudah beres Banyak banget pilihan hotelnya Gak cuma 1, 2, 3 Ada banyak banget Dari mulai hotel murah, hotel mahal Hotel gak murah, gak mahal Hotel tengah-tengah Hotel bintang-bintang, hotel hostel juga ada Hotel butik Cuman Tete, masalahnya kadang-kadang Kalau misalkan kayak aku jalan itu kan Memang suka tiba-tiba random gitu Tiba-tiba aku rencana misalkan di Bali nih Terus kayaknya mau ke Lombok deh sekalian gitu Jadi Oh my God, sis Gimana deh Oh my God Makanya kamu jangan foto selfie terus Gimana dong, Tete Wow, oh my God, sis Nih, travel loka Jadi ini kamu tinggal You have to download Obviously ya Harus download Misalnya kamu pilih Gili Trawangan Kamu kan lagi Misalnya tadi kamu bilang Kamu lagi di Bali atau lagi di mana gitu ya Kamu misalnya pilih Nih, Gili Trawangan Lokasinya ya Kamu pilih Ini kamu bisa pilih hotel, pesawat Atau pilih apa lagi Kamu pilihnya hotel misalnya Dimana di Gili Trawangan Nih, udah dipilih di Gili Trawangan Terus tanggalnya Kamu pilih tanggalnya 21 Maret misalnya berangkatnya ya Mau perginya berapa malam Dua malam Dua lah ya Oke Oke Dua malam Kita tinggal cari Diva Indit Kamu tunggu aja dua minggu mereka kasih Enggak, enggak, enggak Masa, juta Sepet banget Sedang mencari hotel Nanti mohon tunggu beberapa saat Nanti dia sudah dapat hotelnya Terus hotelnya itu bukan cuma satu Ada beberapa hotel pilihan Jadi sesuai Feature yang kamu mau Misalnya maunya Bintang Lima Misalnya atau hostel Atau boutique hotel Bintang tiga, bintang empat Bintang apa aja So you choose Nih Kamu pilih Tapi misalnya udah kita tentukan ya Yang paling atas deh teh Yang paling atas ya Yang ada ayunannya depan hotel Nah Nah terus ini ada foto-fotonya nih Kita bisa lihat semua foto Kamu bisa pilih foto-fotonya What the hotel looks like Terus di hotel itu ada apa aja Ada kelam renang Ada, ada wifi Ada penyijuk udara Ih, waw Ada penyijuk rohani enggak? Ada penyijuk rohani enggak? Apa itu juga ada Itu kamu cari sendiri ya Ada tempat parkir Perlu parkir ya Kalau misalnya kamu mau tidur di parkirannya juga bisa Ada restoran Ada receptionist Ini ada ratingnya Ada ulasan dari orang-orang yang sudah pernah tinggal disitu juga Terus ini lokasinya ada dimana Terus di deket situ ada apa aja Tuh liat ada pelabuhan Di deket situ berapa kilometer jauhnya Ada mall disitu juga Deskripsi hotelnya bisa kelihatan Hotel ini seperti apa Supaya kamu bisa menentukan pilihan So, you like it sis? Iya dong I choose for you ya Oke Pilih kamar ya Pilih kamar tinggal pilih Ada yang terrace room only Ada yang deluxe Ada yang macam-macam lah pokoknya Kalau yang terrace room Bobo nya di terrace gak sis? Boleh sis kalau mau Tapi lebih baik di kasurnya ya Pilih ya Oke Kita pilih Mohon tunggu Dia mau lihat kalau Mereka memperbolehkan kamu yang ada disitu atau enggak Oh gitu? Aku layak tinggal disitu atau enggak? Kamu layak Fitri Rakhmawati Oke 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 jadi Mbak Wati mau tinggal disitu ya Mbak Wati ya Kita tambahkan sebagai tamu ya Mbak Wati ya Iya ya Bisa berdua gak? Sama Bang Ipan Boleh Sama suami saya itu bisa berdua Jadi kapan rencana mau punya anak? Iya Bari kau lagi Oke You precious Ini dengan membeli menyetujui Semua kondisi asuransi Harganya sudah oke Sis setuju harganya misalnya segini Oke uang diajan dua hari Kita lanjutkan ya sis ya Kita tunggu Mereka cek dulu Kesediaan kamarnya ada atau enggak Mereka lihat dari nama Fitri Rakhmawati Mereka suka gak nama itu Karena takutnya mereka pengennya dengeran Oh marah Emang hotelnya milih-milih gitu ya? Ya kan nama Sarah They like it Fitri Rakhmawati I don't know Oh gitu ya? Oke Ini ada pilihan pembayaran Kamu mau rincian harganya segini Udah oke Kita oke Ada pembayarannya macem-macem Bisa pake kartu kredit Gak boleh nyicil ya sis Oke oke Kartu kredit nyicilnya disini Ada pembayaran pake calengan gak teh? Gak bisa Transfer berarti ya mbak ya Oke 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 Kita pilih transfer Sudah oke semuanya Ini sudah oke Ini voucher hotelnya Nih udah ada semuanya ya Jadi udah tinggal langsung liatkin aja? Nggak kasih liat aja Jangan keselip ininya Pokoknya ini pokoknya Kalo sampe di gadget kamu Kak Gadgetnya ketinggalan Ini biasanya ada email juga Mereka kirim email Jadi voucher ini udah ada di gadget Jadi gak usah di print Gak usah di apa Tinggal kasih liat ini ke merekanya Udah ada nama kamu Udah sudah dibayar Yang kamu bayar Yang harganya disini Ini semua yang kamu bayar Gak ada tambahan lagi Jadi ini gampang banget ya Dan kalo mau tau cara Download aplikasinya Ini tinggal tekan bintang 200 bintang 900 Tanda pagar Lalu tombol call Atau C tuh Nah ntar terima SMS dari Traveloka Gratis Oh gitu? Gratis tanpa biaya SMS Gampang banget ya Ini aplikasi andalan Nomor 1 di Indonesia Untuk Traveling Beres gak usah ribet-ribet Luar biasa Aku sudah menemukan solusi Atas semua yang ada di pertanyaan aku Yaudah Jadi kamu kapan mempunyai anaknya? Yaudah kalo gitu Aku bikin sekarang ya Jangan bikin sekarang Tapi itu gampang sekali Jadi maksudnya Semuanya sekarang sudah dibikin mudah gitu loh Gak usah ribet-ribet Harus cari asisten atau apa Kamu lagi nonton acara-acara sehan Sambil Sambil Selesai Kamu udah dapet hotelnya Udah dapet tiket pesawat juga Dan segala macem Dan harga yang kamu lihat disitu Harga yang dibayar Jadi gak ada Pajak-pajak apa-apa Tambahan-tambahan lagi Gak ada? Gak ada Dan itu ada fitur baru Asuransi perjalanan Jadi Bisa untuk voucher hotelnya Tiket pesawat juga ada asuransinya Gak usah khawatir juga Transaksi online di Traveloka Itu aman banget juga Jadi Everything is very good Semuanya bisa dilakukan disini Oke kalau gitu langsung jalan ya teh ya Aku langsung jalan ya Ini aku bawa ya Jangan ini punya aku Ini semua punya aku yang disini Ini boleh aja Jadi sekarang aku pengen tau Kalau aku pengen kasih hadiah ke suamiku Aku pengen beli barang dari Etalage kamu itu Untuk ulang tuan pernikahan pertama Udah lewat sih Kemarin tanggal 6 Maret Tapi ada barang apa yang bisa kamu kasih ke aku Barang yang kayak cocok buat berdua ya Aku tau Ada gelas yang untuk mengungkapkan rasa cinta kita Kok bisa Jadi gelasnya itu Kalau misalkan biasa Tulisannya I will tell you Nanti kalau misalkan dia udah nyampe rumah Telepon Suruh isi pake air panas Nanti gelasnya tulisan I will tell you nya berubah Hilang Yang muncul tulisan I love you Oh my goodness Aku pesennya di online Ada webnya juga Tapi kan aku udah kasih kamu informasi Tentang travel oka tadi Kamu kasih aku gelas itu gratis Sebagai endorsis Aku nanti kirim Nanti aku mau yang mana Nanti bilang aja Tapi harus janji ya Nanti gelasnya I will tell you Kalau udah nyampe rumah Nanti aku telpon Isi air panas I will tell you nya ilang Muncul tulisan I love you Terima kasih Mitri Tropika Aku punya bantal Aku punya bantal Disini bantalnya Nggak ada tulisan apa-apa Tapi kalau dibalik Ada tulisan Sarah Sehan Buat kamu Untuk disimpen Jangan dijual Kalau dijual Kita dapet persenan Oh iya bener Mungkin ditandatangan dulu Lagi nanti aku jual Kenapa bikin anak Maaf pertanyaan Tapan Boleh masukin disini ya Oke Tepasih 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 Iya, hamil lah. Hamil aja daripada buku.